Halo assalamualaikum sobat YouTube kembali lagi bersama channel Mas Adi Cosi Oke kali ini saya akan mereview aki GS Astra ya dan kali ini saya akan menjelaskan tentang aki GS Kalsium dengan tipe 65B24R ya dan seperti ini aki nya aki ini adalah aki jenis aki mf ya atau maintenance free yaitu aki bebas perawatan ya dan saya akan menjelaskan lebih detailnya untuk sobat YouTube semuanya ya dan ini adalah visual dari aki GS Kalsium 65B24R disini sudah tertera di keterangannya ya stiker dari cara pemakaian dan identitas aki ini ya dan aki ini tertera bahwa Ampere dari aki ini adalah 55 Ampere ya ini kategori aki yang sangat bagus ya Ampere nya sudah besar dan ini adalah full positifnya ini full positif dan disini adalah full negatifnya ya Nah jadi kalau mau pemasangan jangan terbalik ya terus disini juga ada keterangan bahwa apabila indikator elektronik ini berwarna biru ini berarti kondisinya berwarna putih berarti ini keadaan aki kurang strum ya dan apabila indikator elektronik ini berwarna merah ini adalah akinya sudah suak ya jadi disini sudah tertera cara membaca indikator elektronik ini ya di dalam stiker pada cover aki ini ya dan seperti ini indikator elektroniknya ya dan ini aki yang masih baru ya jadi warnanya biru ya tuh kelihatan kaki ini 55 Ampere Hore dan 12V ya miting Indonesia terus dan yang nggak kalah penting adalah aki GS Calcium ini sudah bisa di scan barcode nya ya untuk memudahkan customer customer mengecek aslian aki ini ya karena sekarang sudah banyak persaingan ya jadi padang ada yang dipalsukan dan lain-lain jadi sebagai konsumen yang pintar harus jeli ya untuk mengetahui aki ini bagus enggaknya bisa dilihat secara visual dan tanda-tanda secara ciri-ciri yang asli ya dan ini ada scan barcode nya ya apabila ini di scan nanti akan muncul bahwa aki ini asli dari astra otopat ya dan kehasilianya terjamin ya jadi ini akan menandakan bahwa identitas aki ini asli atau enggaknya ya dan nanti saya akan kasih tau ya caranya bagaimana men-scan barcode nya ya oke kita langsung saja men-scan barcode ini ya oke inilah cara men-scan aki gs calcium ini ya pertama buka aplikasi noireader ya seperti ini kita nyalakan dulu biar terang oke dan di aki ini sudah ada yang mau di scan ya yang mau di scan ya ini untuk menunjukkan bahwa aki ini asli enggaknya original enggaknya ini bisa di scan barcode ini pada aplikasi noireader ya coba kita pastikan dulu ya seperti ini sampai menunjukkan cross nya ya kurang kurang oke setelah muncul kayak gini kodenya kita langsung buka aja ya open in browse dengan cara memilih ya lewat chrome bisa browser bisa ataupun opera mini bisa ya kita coba pakai chrome aja ya dan ini lagi menunggu hasilnya oke dan inilah hasilnya ya hasilnya sudah bisa kebuka ya ini langsung terjujuk kepada situsnya ya situs dari astra otopart dan gs astra ya dan disini terkera terima kasih telah membeli produk asli gs astra berarti ini menunjukkan bahwa aki ini original dan dari astra otopart asli ya oke ya lanjut ke review selanjutnya ya aki gs kalsium ini termasuk aki yang spesial ya karena mengusung dengan teknologi terbaru ya dilihat dari kapasitas ampernya pun sudah kelihatan ya dari tipe b24 ini tapi kapasitas ampernya lebih besar ya tiga dari keunggulan aki gs kalsium ini adalah yang pertama kapasitas ampernya lebih besar ya jadi ini sudah tertera ya 55 amper ya jadi ampernya sangat cocok buat mobil anda yang sudah di upgrade audionya ya misalkan mobil anda sudah di upgrade subwoofer audio videonya ya ini sangat sangat recommended ya buat memakai aki ini ya terus keunggulan yang kedua adalah tenaga listrik yang lebih besar ya jadi tenaga listriknya ini lebih besar jadi pada saat kita men-starter mobil kita ya jadi langsung terima ya tenaganya ya langsung gereng terus keunggulan yang ketiga adalah daya tahan baterai yang lebih lama ya jadi dengan desain yang terbaru ini menjamin menjamin daya tahan baterai yang lebih lama ya seperti ini dan mungkin ada harga ada kualitas ya kualitasnya ini sangat-sangat bagus sangat-sangat ini ya apa istimewa ya dan harganya pun memang lumayan ya dan ini dipasarkan sekitar harga 1,2 juta ya untuk 1 piece baterai ini ya memang ini api yang kategori high-end ya jadi misalkan mobil Avanza Anda sudah di-upgrade audionya model ceduk-ceduk ya model gimana pun variasi lampu dan lain-lain ini sangat-sangat direkomendasikan memakai api ini karena sudah didesain sedemikian rupa ya dengan keunggulan-keunggulannya ya terus yang selanjutnya adalah dengan dengan Aki 65B24R Kalsium ini sobat youtube tidak perlu khawatir ya tentang Aki soak ataupun drop karena sudah di-upgrade audio dan variasinya ya dengan Aki ini akan terjamin terjamin awet lah dan desainnya juga sangat bagus ya warnanya seperti emas terus disini ada handle memudahkan untuk saat penggantian ya oke dari visual dan fungsinya sudah semuanya dan Aki ini bisa diterapkan bisa dipasang di mobil Toyota Avanza Toyota Rush Daihatsu Xenia Daihatsu Terios dan lain-lain ya pokoknya banyak ya jadi ini tipenya 65B24R GS Kalsium jadi Aki ini Aki bebas perawatan dan umurnya pasti sudah tidak dirakuan lagi ya karena emang ada harga ada rupa ya dan untuk sobat Youtube yang ingin memilih Aki dengan keistimuan tersebut ya beli saja Aki GS Kalsium dengan tipe 65B24R ya ini salah satu Aki rekomendasi buat sobat Youtube untuk mobil kesayangan Anda misalkan dari bawaan mobil Anda dudukan Akinya kecil tapi mobil Avanza Anda Xenia Anda sudah di upgrade audio modifikasi lampu variasi dan lain-lain alangkah baiknya dudukan Akinya bisa diganti ataupun didesain sedemikian rupa ya biar bisa muat dudukannya ya tapi untuk Avanza all ya langsung ini dudukannya sudah presisi dengan tipe B24 ini seperti ini oke demikian demikian review ataupun tentang Aki Aki GS Kalsium 65B24R ini semoga bermanfaat buat sobat sobat youtube semuanya jangan lupa like dan subscribe channel Mas Adi Cosi dan untuk komentar komentar ataupun pertanyaan tentang Aki ini bisa di komentar di channel Mas Adi Cosi oke terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax